Di sini diminta pasangan segitiga yang sebangun, jika kita lihat di gambar, maka segitiga BDC akan sebangun dengan segitiga BDA dan akan sebangun dengan segitiga CBA. Jadi kalau kita lihat, untuk membuktikan segitiga itu sebangun, berarti kita buktikan sudut yang bersesuaiannya sama besar. Di sini kita akan tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian sebagai berikut. Sudut BCD dengan sudut ABD dari segitiga BDA ini sama besar, karena kita perhatikan kalau kita sebut ini sebagai X, maka ini D-nya 90, maka sudut yang di sini adalah 90 kurangin X, karena ini siku-siku, berarti ini 9 dikurangin 90 kurangin X, berarti di sini sama dengan X. Dengan sudut ACB-nya berarti berhimpit, berarti pasti sama besar. Kemudian BDC dengan sudut ADB dengan sudut ABC ini adalah sama besar karena siku-siku, 90 derajat. Kemudian otomatis sudut CBD akan sama dengan sudut BAD sama dengan sudut CAB. Karena jika dua sudutnya sudah sama besar, maka sudut yang ketiga dari segitiganya pasti sama besar, karena jumlah sudut pada segitiga 180 derajat. Maka pasangan sisi-sisi yang bersesuaian dari pasangan segitiga yang sebangun tersebut, kita tuliskan. Maka CD dari segitiga BDC bersesuaian dengan sisi BD dari BDA dan bersesuaian dengan sisi BC dari CBA. Demikian juga, BD bersesuaian dengan DA bersesuaian dengan BA, dan BC bersesuaian dengan BA bersesuaian dengan AC. Sehingga di sini kita bandingkan CD banding BD akan sama dengan BD banding DA. Sehingga kita dapatkan BD kali BD menjadi BD kuadrat sama dengan CD dikali dengan DA. Di mana CD adalah 18 dikali dengan DA adalah 32, maka kita dapatkan bahwa BD sama dengan akar 18 kali 32 berarti sama dengan 24 cm. Maka panjang BD adalah 24 cm. Dan dari sini kita dapatkan bahwa DA banding BA sama dengan BA banding AC, maka dari sini kita dapatkan bahwa BA kuadrat sama dengan DA dikali dengan AC. Maka kita dapatkan BA sama dengan akar dari DA berarti 32 dikali dengan AC. Nah AC di sini berarti 18 ditambah 32 berarti sama dengan 50 cm, berarti ini kali dengan 50. Maka panjang BA sama dengan 40 cm. Kemudian kita juga akan mencari BC, maka kita gunakan perbandingan CD banding BC sama dengan BC banding AC. Maka dari sini kita dapatkan bahwa BC kuadrat ini sama dengan CD dikali dengan AC. Maka CD di sini adalah 18 cm dikali dengan AC berarti 50. Maka di sini kita dapatkan bahwa panjang BC sama dengan AC dari 18 dikali dengan 50 berarti sama dengan 30 cm. Maka panjang BA di sini adalah sama dengan 40 cm, BC adalah 30 cm, dan BD adalah 24 cm. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.